Hi guys, welcome to my channel, sama aku Gloria, dan di video hari ini aku bakalan bikin tentang how I cleared my acne disini aku bakalan jelasin ke kalian, dan sekalian share ke kalian tentang skincare yang aku pake disini aku juga bakalan jelasin 2 produk yang bener-bener berperan penting banget dalam skincare aku jadi kalo misalkan kalian mau tau apa itu produknya, just keep on watching dan dan bila lama-lama lagi, mari kita mulai videonya Lego! oke jadi pertama-tama aku ceritain dulu ya, tentang kenapa sih aku bisa dapet jerawatan kayak gitu nah jadi itu ceritanya, waktu itu aku lagi ulang tahun, dan temen aku sempet kasih sabun jici muka gitu, cleanser dan kebetulan waktu itu sabun jici muka aku juga lagi abis, nah jadi aku pake itu aja sebenernya tuh di dalam sabun jici mukanya itu ada kayak scrub-scrub gitu yang kecil, butiran-butiran kecil gitu kalo kalian tau dan sebenernya cleanser ini tuh gak boleh dipake tiap hari jadi kalian tuh boleh pake sekitar seminggu sekali atau dua kali aja maksimal tapi aku tuh pake tiap hari sebagai sabun jici muka aku awalnya sih gak apa-apa ya, tapi pas sabun jici mukanya itu botolnya udah mau abis, baru tuh muncul-muncul jerawat awalnya muncul cuman di pipi aku, satu jerawat doang, tapi itu dia bener-bener yang ada nanahnya gitu dan itu kalo dipegang kan juga sikit banget awalnya aku jadi kayak, yaudah biasa aja, namanya manusia pasti berjerawat juga kan nah akhirnya aku biarin aja, dan aku tetep pake sabun jici mukanya sampe abis dan akhirnya, setiap hari aku bangun, itu muncul jerawat pasti satu ada di muka aku itu tuh bener-bener literally tiap hari muncul jerawat dan jerawatnya itu bukan jerawat yang kayak jerawat batu gitu ya tapi itu jerawat yang ada nanahnya di dalam jadi kalo misalkan ke senggol sedikit pun tuh sakit banget nah akhirnya dari situ aku baru nyadar kalo misalkan pemasalahan jerawat aku itu karena dari sabun cuci mukaku dan akhirnya aku cobain tuh beberapa skincare, gonta-ganti skincare dan gak cocok karena apa? karena muka aku tuh udah sensitif skin barrier aku juga udah rusak, jadi muka aku tuh lebih bisa gampang kena jerawat gitu nah akhirnya, setelah aku mengetahui semua penyebab-penyebab jerawat aku dan aku pun menemukan skincare yang cocok di muka aku dan juga jerawat-jerawatnya tuh udah gak muncul lagi nah disini aku bakalan share ke kalian skincare-skincare yang aku pake jadi buat cleanser, yang cleanser itu aku pake dari yang COSRX low pH good morning cleanser, kalo gak salah namanya itu tuh dia ada gel type gitu, tapi karena lagi abis aku pake yang dari dokter sebenernya kalo misalkan kalian pake cleanser apapun sih gak apa-apa, asal cleansernya itu mild ingredients-nya dan juga aku saranin sih buat pake gel type ya karena kalo misalkan kulit sensitif kayak aku itu tuh lebih cocok kalo misalkan kalian pake gel type karena mereka ringan dan juga menggunakan bahan-bahan yang tidak mengiritasikan kulit oke lanjut ke toner, sebenernya ini bukan toner sih ini ke refiner, aku pake dari Laneige ini yang cream skin refiner ini bener-bener melembabkan sih dan yang aku sadar setelah pake toner ini tutup muka aku jadi kayak auto glowing gitu loh nah tapi, karena kulit aku ini lagi dehidrasi jadi aku gak bisa kalo cuman pake toner ini doang kan kebanyakan dari kalian keep moisturizer tapi karena kondisi muka aku lagi kayak gini jadi aku gak bisa kalo cuman pake ini doang tanpa moisturizer tapi untuk kalian yang oily skin mungkin kalian bisa cuman pake toner ini doang tanpa moisturizer ini sih cocok banget kalo misalkan kalian lagi misalkan abis pergi terus pulang malam-malam terus kayak males mah skincare-an terus kalian mau biar meminimaliskan skincare kalian kalian bisa cuman pake ini jadi kalian skip moisturizer kalian oke next ke serum ini salah satu produk Hologri Lakhuni ini aku pake dari CLEARS yang freshly juiced vitamin drop dia tuh di dalemnya ada kandungan pure vitamin C yang 5% dan juga ada centella asiatica extract nah kandungan vitamin C di dalam ini tuh cuman 5% jadi buat kalian yang kulit sensitif sekalipun bisa pake toner ini yang aku sadar sih ya pas pake toner ini emang gak sekaligus keliatan hasilnya tapi kalo misalkan kalian pake rutin kalo di aku sih karena aku cuman pakenya sehari sekali jadi setelah pemakaian 3-4 minggu baru keliatan dia tuh ngebuat hyperpigmentasi aku atau kayak bekas-bekas dirawat itu memudar secara perlahan nah fungsi vitamin C di dalam serum ini itu tuh bisa buat brightening bisa buat memudarkan hyperpigmentasi dan juga meratakan warna kulit wajah kalian oke selanjutnya kita masuk ke moisturizer disini aku juga pake CLEARS lagi ini tuh yang midnight blue calming cream nah warnanya tuh juga biru gitu loh kalian liat gak sih lucu banget nah warna biru ini didapet dari kandungan guiazolin ini tuh kandungan plain base product yang diekstrak dari camomile oil jadi warna aslinya tuh sebenernya deep blue atau hampir ke warna ungu gitu tapi setelah dimixing dia jadi warnanya biru kayak gini moisturizer ini tuh berfungsi untuk calm muka kalian yang lagi iritasi atau yang lagi stress dan juga bisa dipake buat after sun care jadi kalo misalkan kalian punya kayak sunburn gitu abis panas-panas atau berjemur itu tuh cocok banget pake ini kalo misalkan kalian pake ini tuh besokannya langsung muka kalian bener-bener calm dan gak ada tuh merah-merahnya nah di dalam moisturizer ini dia tuh juga memiliki centella yang berfungsi untuk calming skin membantu regenerasi new skin cells dan juga mencegah terjadinya scarring dan nilai plusnya lagi dari produk ini dia itu vegan friendly cruelty free alcohol free fragrance and essential oil free jadi bener-bener cocok banget buat kalian yang kulitnya lagi sensitif atau iritasi kayak aku oke lanjut ke sunscreen kalau misalkan aku lagi pergi-pergi gitu aku pake dari Hymish ini tuh yang artless glow base SPF 50+, PA+++, yang aku sadar abis pake sunscreen ini muka kalian bener-bener jadi glowing dan lembab banget tapi kalau misalkan kulit kalian yang oily aku rasa gak terlalu cocok sih buat pake ini karena bisa membuat muka kalian yang udah oily tuh jadi mungkin semakin oily lagi oke dan walaupun kalian di rumah aja kalian tetap harus-harus pake sunscreen kenapa? karena pastikan di rumah kalian ada windows kan dan itu pasti kebuka di siang hari jadi cahaya matal itu juga masuk ke muka kalian itu sebabnya kalian harus tetap pake sunscreen walaupun kalian di rumah aja nah disini aku pake sekarang sunscreen ini sebenernya dari dokter kalau misalkan di rumah itu katanya kalian cukup pake sunscreen yang SPFnya 15 aja itu udah cukup banget kalau misalkan kalian pake buat di rumah tapi kalau misalkan kalian keluar rumah kalau bisa kalian pake sunscreen yang SPFnya itu 50++ oke dan yang terakhir ini produk terakhir Holy Girl aku yang aku bakalan mention ke kalian semua dan ini adalah taraaa dari Aztec ini tuh yang Indian Healing Clay jadi dia bentuknya kayak bubuk gini dia ini cuma satu ingredient aja yaitu 100% natural calcium bentonite clay dia ini claynya cocok buat acne skin karena fungsinya ini untuk menarik semua dirt atau kotoran-kotoran di muka kalian dan juga sebum-sebum kalian nah setelah aku rutin pake ini itu tuh keliatan banget hasilnya yang tadinya setiap hari muka aku muncul jerawat jadi gak ada jerawat sama sekali ataupun kalau ada pun jarang-jarang that's why ini salah satu produk Holy Grail aku bisa aku pake ini campurin sama apple cider vinegar tapi aku saranin buat kalian yang baru pertama kali coba ini kalian coba dulu campurin sama air putih kalau misalkan it's fine di muka kalian kalian baru boleh coba pake apple cider vinegar dan ini tuh dia setelah kalian pake emang bakal muka kalian tuh merah-merah gitu tapi it's okay emang efeknya kayak gitu dan dia akan meredak merah-merahnya sekitar kurang lebih 30 menit nah karena masker ini tuh bisa bikin muka kalian kering jadi pastikan setelah kalian memakai masker ini kalian pake moisturizer yang benar-benar melambabkan atau kalian juga bisa pake sleeping mask disini aku pake dari Laneige water sleeping mask ini yang lavender kenapa aku pilih yang lavender karena lavender ini tuh bermanfaat untuk sleep tox yang bisa menutrisi kulit jadi kalau misalkan kalian bangun di pagi hari muka kalian tuh keliatan udah cukup tidur gitu loh jadi fresh dan sleeping mask ini juga fungsinya buat melembabkan muka kalian jadi abis kalian pake produk ini kalian bisa lanjutkan dengan water sleeping mask ini tuh dibawa tidur aja jadi pagi-paginya kalian baru cuci muka kalian oke i think that's all for today semoga kalian enjoy dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua dan kalau misalkan kalian suka sama videonya jangan lupa untuk klik like comment dan subscribe see you on my next video bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax